Cerita novel Perintah Kaisar Nagabab selanjutnya, Ojo Lali Subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Melihat penampilan menyakitkan King Long, Chen Ping tidak tahan. Orang tua, tunggu apa lagi? Pada saat ini, King Long yang menyakitkan bertanya pada lelaki tua itu. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu perlahan memandang Chen Ping, dan kemudian seluruh orang menjadi semakin kabur. Dan seluruh kekosongan mulai terdistorsi. Tiba-tiba, sejumlah besar retakan kosong muncul di sekitar, dan seluruh dunia tampak runtuh. Kekuatan isap yang sangat besar muncul dari celah-celah di kehampaan. Melihat ini, pupil Chen Ping langsung menyusut, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Retakan hampa semacam ini memiliki daya isap yang kuat. Jika tidak sengaja tersedot, pasti akan hancur berkeping-keping oleh aliran ruang dan waktu yang bergejolak. Melihat munculnya celah di kehampaan, iblis tua itu tidak lagi tenang, dan berkata dengan sedikit panik, Saudaraku, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan mati bersamaku? Itu benar, kita seharusnya sudah lama mati dan seharusnya tidak muncul di dunia ini. Hanya saja naga tua itu akan dikubur bersamanya. Orang tua itu berkata perlahan, Hahaha, bahkan jika aku memasuki celah kosong, aku mungkin tidak mati sepenuhnya. Bagaimana klan naga kita bisa seperti kalian para biksu fana? King Long Yuanshan tertawa terbahak-bahak, seolah dia tidak peduli. Mendengarkan percakapan antara King Long Yuanshan dan lelaki tua itu, iblis tua itu menjadi semakin gugup. Saudaraku, apakah kamu harus membunuhku? Aku tidak perlu belajar keterampilan sihir lagi. Tidak bisakah aku berkonsentrasi untuk berlatih teknik pemurnian tubuh kuno? Setan tua itu takut, jika dia benar-benar memasuki celah kosong, itu akan berakhir. Saat iblis tua itu berbicara, dia berjuang keras, dan terus-menerus mengeluarkan garis-garis kabut hitam untuk mencegah lelaki tua itu terus membuka celah di kehampaan. Sosok lelaki tua itu semakin lemah dan semakin lemah, dan dia akan menghilang. Dan King Long Yuanshan menyeret iblis tua itu dengan seluruh kekuatannya, dan menuju ke celah di kehampaan. Senior, jangan Chen Ping mati-matian menahan kekuatan isap dari celah di kehampaan, berteriak keras. Dia tidak ingin patriak dari klan pemurnian tubuh kuno dan King Long Yuanshan mati bersama untuk menghancurkan iblis tua ini. Anak muda, masa depanmu tidak terbatas, jangan tersesat. Pria tua itu memandang Chen Ping sambil tersenyum, dan perlahan menghilang. Senior, Chen Ping meraung, matanya penuh kesedihan. Naga Azure Senior, Naga Azure Senior, Chen Ping memandang King Long Primordial Spirit pada saat ini, King Long Primordial Spirit terjerat dengan iblis tua, dan telah mencapai celah di kehampaan. Jangan khawatir, meski aku memasuki celah dalam kehampaan, roh primordialku belum tentu musnah, hanya saja kita ingin bertemu, jadi aku tidak tahu berapa tahun lagi. Tapi aku berharap ketika aku melihatmu, klan naga akan dihidupkan kembali pada saat itu, dan kamu sudah menjadi penguasa klan naga. King Long menatap Chen Ping dan berkata, King Long Senior, aku. Chen Ping tidak tahu harus berkata apa, karena terlalu jauh baginya. Merevitalisasi klan naga, menjadi master naga, ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam satu kalimat. Pada saat terakhir, aku akan memiliki hadiah untukmu. King Long Yuan Sen tersenyum tipis, dan menyeret iblis tua itu langsung ke celah kosong. Ada semburan cahaya putih yang menyilaukan dari celah-celah kekosongan, dan suara sengsara iblis tua itu terdengar sangat menakutkan. Segera, dari celah kehampaan, cambuk ajaib itu jatuh dengan cepat, dan Chen Ping langsung menangkapnya. Tepat ketika Chen Ping menangkap cambuk ajaib, cahaya putih lembut jatuh dari celah kehampaan. Segera setelah itu, celah kosong perlahan tertutup. Tiba-tiba, seluruh dunia mulai bergetar, pemandangan sekitarnya berubah, dan dunia mulai runtuh. Dua dunia iblis tua dan leluhur klan pelatihan tubuh kuno runtuh saat ini. Tempat di mana Chen Ping berada adalah tempat dua dunia bergabung, jadi mereka bertindak sangat kejam. Yang lain tidak tahu sama sekali apa yang terjadi, mereka hanya tahu bahwa gunung-gunung tiba-tiba terguncang, dan situasinya tiba-tiba berubah. Chen Ping telah berada dalam ilusi, jadi Ning Kai Chen tidak melihat banyak pertempuran di dalam, dan mereka bahkan tidak tahu bahwa iblis tua telah tersingkir. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa? Dunia ini sepertinya runtuh, dan pemandangan di sekitarmu berubah dengan cepat. Mungkinkah iblis tua itu sudah mati? Semua biksu berbicara dan menyatakan kecemasan. Melihat ini, anggota lain dari Vien Surgawi 5 elemen saling memandang, dan tiba-tiba tubuh mereka tersentak, dan mereka menghilang dalam sekejap. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, mereka semua akan lari. Bahkan jika iblis tua menang, mereka tetap tidak punya apa-apa untuk dimakan. Jin Sa adalah contoh terbaik, dia dirasuki tanpa mengeluarkan suara, dan jiwanya musnah. Dan pada saat ini, dengan kematian iblis tua, ilusi juga menghilang. Chen Ping melompat dengan penuh semangat, menangkap cahaya lembut yang jatuh. Ketika Chen Ping melihat, dia menemukan bahwa itu adalah manik putih. Ice Soul Pill, Chen Ping membuka matanya lebar-lebar, penuh kejutan. Pil es ini ditelan oleh iblis tua, pada saat itu pil esnya tidak sempurna, dan ada beberapa bintik hitam di atasnya. Tapi sekarang, pil bimpo telah menjadi murni dan tanpa cacat, memancarkan cahaya putih yang suci dan lembut. Mungkinkah ini hadiah yang disebutkan Senior King Long? Chen Ping sangat gembira, dengan pil bimpo ini, dia bisa kembali bekerja dengan putri dari Kabupaten Jialing. Menyingkirkan Ice Soul Pill, Chen Ping perlahan berjalan keluar dari Kabupaten Jialing. Semua orang melihat bahwa cahaya keemasan perlahan muncul di Kabupaten Jialing, diikuti oleh sesosok. Jadi orang menaruh hati mereka di tenggorokan mereka. Jika sosok ini adalah iblis tua, maka tak satupun dari mereka akan selamat. Tapi segera, semua orang melihat dengan jelas bahwa orang ini adalah Chen Ping, bukan iblis tua. Kali ini, semua orang menghela nafas lega, segera, semua kabut hitam menghilang, dan tidak ada orang lain di sekitarnya. Tuan Chen, di mana iblis tua itu? Ji Yun melangkah maju dan buru-buru bertanya. Mati, sekarang dunia di sini akan runtuh, kita harus mengambil kesempatan untuk pergi. Chen Ping berkata kepada semua orang, ketika mereka mendengar bahwa iblis tua itu sudah mati, dan mereka bisa pergi dari sini, mereka semua sangat gembira. Tidak ada lagi yang bertanya tentang harta karun itu. Lagi pula, hidup adalah hal yang paling penting. Semua orang mulai melarikan diri satu demi satu, ingin pergi dari sini sementara dunia benar-benar runtuh. Dunia saat ini sudah runtuh, dan ada retakan di mana-mana, mereka bisa pergi sepenuhnya. Di mana lima elemen surgawi iblis, pada saat ini, Chen Ping mengamati bahwa anggota lain dari iblis surgawi lima elemen telah menghilang tanpa jejak. Mungkin dia melarikan diri, tidak ada dari kita yang memperhatikan. Ning Kai Chen berkata, lari, jika beberapa orang tidak melarikan diri, akan sangat sulit bagi kita untuk menghadapinya. Kata matahari tua, memang benar, sekarang Chen Ping sudah kelelahan, akan sangat sulit untuk berurusan dengan empat lainnya dari lima elemen iblis surgawi hanya dengan mengandalkan orang lain ini. Ayo pergi, jangan tunda, Aul Kong mendesak, dia takut setelah dunia ini benar-benar runtuh, mereka semua akan terjebak di sini sampai mati. Sekelompok orang segera melompat, Ji Yun dan Gao Ki Sheng melindungi Chen Ping di kedua sisi. Mereka tahu bahwa Chen Ping dalam kondisi buruk dan sepertinya kelelahan. Pemandangan di depan mata semua orang terus berubah, sampai akhirnya padang salju putih muncul, dan semua orang tahu bahwa mereka telah benar-benar pergi. Setelah melarikan diri sepenuhnya, semua orang menarik nafas dalam-dalam, merasa seperti masih hidup setelah bencana. Kakak Chen, terima kasih kali ini, kamu telah menyelamatkan kami beberapa kali. Jika ada kebutuhan di masa depan, tanyakan saja, kami benar-benar wajib. Sekarang mari kita ucapkan selamat tinggal, dan menyesalinya untuk sementara waktu. Lao Sun, Lao Kong dan Zhuo King berkata kepada Chen Ping, Sekarang mereka telah melarikan diri, Treasure Land adalah jebakan besar, mereka tidak mendapatkan apa-apa, dan hampir mati di dalam, jadi mereka bertiga berencana untuk meninggalkan ekstrim Northland. Mungkin saya tidak akan pernah berani datang lagi dalam hidup saya. Beberapa senior, aku menyesal punya tenggat waktu. Chen Ping menangkupkan tangannya ketiganya berbalik dan pergi, dan segera sosok mereka menghilang ke padang salju yang luas. Pada saat ini, Ning Kai Chen juga memandang Chen Ping dan berkata, Adik laki-laki, tidak peduli festival apa yang kau dan aku adakan sebelumnya, tapi kali ini, aku, Ning, berhutang budi padamu, dan aku akan pergi juga, aku akan ingat. Patriak Ning mengucapkan selamat tinggal, Chen Ping mengangkat tangannya. Ning Kai Chen pergi, diikuti oleh hanya dua pelayan dari keluarga Ning. Awalnya ada lebih dari selusin orang, tetapi sekarang hanya tersisa tiga, dan bahkan putranya ada di sini. Apa yang disebut tanah harta karun ini benar-benar berbahaya. Tuan Chen, kami juga mengucapkan selamat tinggal, rahmat menyelamatkan nyawa tidak akan pernah dilupakan. Yuan Bao maju dengan banyak praktisi kasual dan membungkukkan tangannya kepada Chen Ping. Tak satu pun dari kultifator biasa ini memiliki tingkat kultifasi yang lebih tinggi daripada Chen Ping, tetapi saat ini di depan Chen Ping, mereka semua hormat. Rekan Daoi, berhati-hatilah, dan cobalah untuk pergi bersama sebanyak mungkin. Sekarang lima elemen iblis surgawi telah melarikan diri dan masalah Liga Iblis Penyegel telah terungkap. Dia pasti akan menemukan cara untuk membunuh siapa saja yang mengetahuinya. Di dalam cerita, jadi kamu akan sangat berbahaya. Chen Ping mengingatkan Yuan Bao, bagaimanapun, mereka bertiga sangat kuat, dan Ning Kai Chen, sebagai kepala keluarga Ning, juga memiliki pengaruh tertentu. Tetapi Yuan Bao dan pembudidaya lepas lainnya berbeda. Kebanyakan dari mereka bertarung sendirian, dan ketika mereka menjadi sasaran Seal Demon League, mereka hanya bisa dibantai. Terima kasih, Tuan Chen, telah mengingatkan kami bahwa kami akan pergi bersama. Tetapi Anda harus lebih memperhatikan, Liga Penyegelan Setan hampir ada di seluruh dunia surga dan manusia, dan mereka memiliki banyak eyeliners. Yuan Bao juga mengingatkan Chen Ping, di ujung utara ini, Seal of Demons tidak berani main-main. Jika mereka berani menargetkan Tuan Chen, keluarga Gao saya akan membiarkan mereka datang dan pergi. Gao Qisheng berkata dengan percaya diri, selama Feng Momeng berani menargetkan Chen Ping di ujung utara, keluarga Gao pasti tidak akan duduk diam. Gao Qikiang tidak akan pernah setuju, menargetkan Tuan Chen di ujung utara, klan pelatihan tubuh kuno kita tidak akan setuju. Begitu Gao Qisheng selesai berbicara, sebuah suara lama terdengar, tidak jauh dari sana, patriak dari klan pemurnian tubuh kuno datang perlahan, diikuti oleh Wagang, Duawat Bersaudara, dan Li Uruyan. Patriak, mengapa kamu ada di sini? Chen Ping terkejut. Ketika Gao Qisheng melihat anggota klan pelatihan tubuh kuno, ekspresinya tiba-tiba menjadi tegang. Hanya ada beberapa keluarga Gao yang dia bawa sekarang, dan sekarang para patriak dari klan pemurnian tubuh kuno telah datang, bagaimana mereka bisa menjadi lawan. Tapi patriak dari klan pelatihan tubuh kuno bahkan tidak melihat Gao Qisheng, dan langsung berjalan ke arah Chen Ping. Bagaimana? Apakah kamu mendapatkan harta karun itu? Tanya patriak, Chen Ping menganggup, saya mengerti, dan kemudian saya mengeluarkan latihan dan harta dari klan pelatihan tubuh kuno dari cincin penyimpanan. Melihat ini, sang patriak begitu saja menyingkirkan semuanya. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, lagi pula, yang dia inginkan adalah pil bimpo, dan sekarang setelah dia mendapatkan pil bimpo, dia juga tidak menginginkan harta dari keterampilan klan pemurnian tubuh kuno ini. Apakah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan? Sang patriak terus bertanya. Chen Ping mengangguk lagi, mengerti, yang lain tercengang, tidak mengerti apa yang mereka berdua bicarakan. Chen Ping, apakah kamu baik-baik saja beberapa hari ini? Liu Ruan berlari ke depan, memeluk Chen Ping dengan erat dan bertanya. Saya baik-baik saja, Chen Ping membelai kepala Liu Ruan. Baru beberapa hari sejak mereka berpisah, seperti tiga musim gugur di antara mereka berdua, ayo pergi. Kata sang patriak, kamu mau kemana? Chen Ping tampak terkejut, tidak mengerti apa yang dikatakan patriak, keluarga Gao. Apakah kamu tidak ingin pergi ke rumah Gao? Sang patriak tersenyum ringan, pergi, Chen Ping mengangguk. Tapi dia sedikit terkejut, apa yang dilakukan patriak dari klan pemurnian tubuh kuno ke keluarga Gao?